Hai semua, tahukah Anda bahwa Indonesia mempunyai satu gedung konser yang begitu indah yang bermutu internasional di Jalan Industri Kemayoran di Jakarta? Pada tanggal 25 dan 26 Agustus kita bisa menyaksikan satu konser yaitu Beethoven Symphony No. 9. Mari kita berbincang-bincang sejenak dengan Bapak Dr. Stephen Tong yang adalah konduktor di konser tersebut. Aula Sinfonia Jakarta akan menampilkan konser tanggal 25 dan 26 Agustus yaitu Beethoven Symphony No. 9. Nah bisa nggak di-sharekan sedikit tentang Beethoven, siapakah dia dan mungkin sedikit background tentang siapa itu dia? Saya kira orang yang mempelajari musik di seluruh dunia hampir tidak ada orang yang tidak tahu Beethoven itu siapa. Dia ada pahlawan musik yang terbesar sepanjang sejarah. Karena dia pada waktu umur pertengahan tahun menjadi tuli dan dia berjuang sampai akhir hidup dia menulis musik yang terakung. Ini satu hal yang melampaui kemampuan manusia. Sesuatu mujijat yang terjadi dalam sejarah telah bikin semua orang memberikan hormat tertinggi kepada dia. Pengaruh dia kepada selanjutnya sampai abad ke-21 hampir tidak ada satu orang tidak dipengaruhi dia. Dia adalah betul-betul seorang raksasa musik komponis yang telah merubah sejarah membawa manusia kepada kemungkinan tertinggi menikmati musik yang paling bermutu dan indah. Nanti yang akan ditampilkan adalah Beethoven No. 9. Bolehkah sedikit disyaringkan? Apa itu? Itu adalah simfoni. Dan simfoni dimulai daripada Haydn. Haydn merubah sonata form menjadi orkestral work dengan tiga bagian movement menjadi empat movement. Dan muridnya yang jauh lebih tinggi geniusnya dari dia Wolfgang Amatius Mozart telah menulis tetapi cuma 46 dan sudah meninggal dunia. Sedangkan Beethoven, genius yang terbesar ini telah menulis cuma 9 simfoni lalu meninggal dunia. Meskipun cuma 9, 9 ini semua dianggap masterpiece dan keagungannya, kebesarannya, dalamnya, rumitnya, dan keunggulannya melampaui semua musik sebelumnya. Itu sebab Beethoven punya simfoni. Semua dianggap bukan secara klasik adalah mempunyai mutu yang abadi. Dan ke-9 adalah puncak dari karya dia. Karena di dalam simfoni ke-9 beberapa hal yang penting terjadi. Pertama, dia membuat simfoni panjangnya sampai 70 menit dan menuju ke berklimaks tidak habis-habis. Dan dia membuat manusia seluruhnya digabung dengan seluruh full orkestra yang sebelum itu pernah terjadi. Sehingga di dalam sejarah musik, Beethoven telah memuncakan, menggabungkan suara manusia, 4 macam suara, dan 4 solois, dan seluruh simfoni orkestra yang penuh. Menjira seluruh gabungan yang agungnya bikin orang merinding. Maka di dalam sejarah, semua menghargai ini. Lalu nanti di konsert Agustus ini, juga akan ditampilkan Great Wall String Quartet. Bisa tolong di-sharingkan, siapakah mereka ini? Ya, Great Wall sebenarnya itu adalah tembok raksasa China. Dan ini dibentuk quartet ini, yaitu 4 orang yang main string, daripada violin, viola, cello, dan string bass. Ini 4 orang yang dibentuk oleh seorang daripada Berlin. Dia adalah dipilih sebagai konser master Berlin symphoniker. Nah, sebagai seorang Asia, dia orang China, yang sampai bisa dipilih menjadi konser master, ini luar biasa. Karena orang barat tidak kurang musikus. Tapi karena dia lebih daripada yang dipilih yang lain, maka dia yang menjabat sebagai konser master. Konser master berarti pimpinan daripada seluruh orkestra, selain konduktor. Dan dia membentuk ini, saya percaya bermutu tinggi luar biasa. Jadi bagi mereka yang datang ke konser, mereka akan bisa melihat performance-nya mereka ini yang jarang sekali bisa dapat kesempatan bisa nonton. Karena ini kali, selain symphony nomor 9, ada core yang besar sekali, gabungan daripada Jakarta dan Singapura. Juga ada symphony orkestra yang penuh seluruhnya, full datang. Dan juga ada 4 penyanyi semua dari luar negeri. Selain itu ada Great Wall Quartet. Mereka akan mainkan satu lagu sebelum symphony ke-9 dipentaskan. Ini ada acara yang super agung. Saya percaya kesempatan seperti ini jarang ada. Dan kesempatan ini juga sulit. Karena mau mementaskan symphony ke-9, perongkosannya luar biasa besarnya. Kurnya banyak, ukesternya penuh dari sini dan dari Singapura, luar negeri. Penyanyinya internasional dan yang main dikonsumasi dari Berlin. Bayangkan, kita mesti bayar berapa. Dan kesempatan seperti ini yang begitu jarang. Kalau Anda tidak mengikuti. Anda sulit menyesal dan tidak tahu. Mau menyesal pun tidak tahu caranya menyesal mesti bagaimana. Maka saya mengharap kita ambil kesempatan. Jangan loloskan kesempatan yang indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!